Intro Kamis 3 Juni 2021, Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, Kabupaten Lebong melaksanakan kegiatan penyerahan BLTDD tahap pertama yang bernilai 300 ribu per bulannya yang dimana tahap pertama ini penerima berjumlah 20 KPM BLTDD ini diserahkan langsung kepada keluarga yang membutuhkan dan sesuai dengan hasil rapat yang telah ditetapkan beberapa waktu yang lalu seusai dilaksanakan penyerahan BLTDD tahap pertama ini dilanjutkan dengan pelaksanaan titik 0 dengan kegiatan pembangunan fisik Desa Kota Baru yaitu pembangunan jalan desa dan irigasi yang bersumber dari dana desa DD tahun anggaran 2021 ini akan kita bangun dengan dana DD untuk tahun 2021 ini untuk tujuannya pertama jalan tembus ke wilayah Lemel karena sebut itu daerah Lemel ada wisata di sana kan kemudian ada wisata balia jadi inilah satu-satu tujuannya dasar dari jalan ini kita akan bangun awal dari keanggaran dana DD karena kalau kita wilayah ini kita jalan perkembangan desa ya mengingat desa kita sekarang gak ada lagi tempat masyarakat untuk membangun pemukiman terpaksa kita buka ke sini bukan wilayah persawahan ini ya ada perkebunan dikit-dikit akan kita laksanakan pembangunan di tahun ini kalau kita tidak membangun di wilayah untuk perkembangan desa di wilayah ini yang kita meragukan mengkhawatirkan sawah yang sangat produktif yang sangat bagus sudah banyak mereka yang membuat sawah di sini disit di sana kita menghindar dari itulah kita secepatnya untuk membangun wilayah ini karena jambatan tahun ini dibangun oleh bunda itu jambatan yang besar turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Kepala Desa Kota Baru, Babinsa, Dinas Pertanian Kasih Perekonomian dan Pembangunan Penamping Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Penerima BLTDD kegiatan ini berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak guna memutus tali mata rantai COVID-19 Dari lokasi Widya Susanti, Lebong TV, Melangkong